Oke, disini kita akan bahas 13 kekurangan Samsung Chromebook 4 dan bagaimana cara mengatasinya. Stay tuned. Yang pertama, yang pertama adalah tentang penyimpanan bro. Oke, jadi memang kekurangan dari Samsung Chromebook 4 ini adalah di bagian penyimpanan yang hanya 32GB. Nah, biasanya ini saya tempatkan di belakang ya, kayak yang dulu. Nah, tapi disini saya tempatkan di depan ya, teman-teman. Di yang pertama, oke. Cara mengatasinya mudah banget ya. Kalian tinggal beli aja disini SD card yang banyak ini ya, teman-teman. SD card untuk mengatasi kekurangan tersebut. Nah, kayak seperti ini, teman-teman ya. Ada juga yang versi untuk Chromebook ya, made in Chromebook. Kalian lihat, works with Chromebook. Nah, kayak gini. Ini juga ada adapter kayak gini ya, teman-teman. Kalian bisa masukkan ke sini juga, gitu kan. Nah, gitu. Dan disini aku belum tahu juga ini kualitasnya seperti apa gitu kan. Yang jelas ini sekalian saya nge-review ini, teman-teman. Nah, ini aku baru saja beli untuk yang versi works with Chromebook. Nah, kalau ada update disini, teman-teman, berarti gitu. Nah, terus untuk lainnya, misalnya kalian mau menjalankan aplikasi di SD card, saya sudah berikan tutorialnya disini ya, teman-teman. Di channel ini, kalian bisa langsung menuju ke situ. Cara menjalankan aplikasi dari SD card. Itu yang pertama. Jadi, kalian nggak perlu untuk riso masalah ini ya, teman-teman. Kecuali kalau memang untuk kalian arjen banget ya, teman-teman. Arjen banget tentang masalah penyimpanan. Ya, saya sarankan untuk beli laptop yang seperti biasa aja. Yang udah pakai SSD atau pakai HD saya gitu ya, teman-teman. Sehingga kalian tidak perlu khawatir untuk masalah itu gitu ya. Nah, tetapi disini kalau misalnya kalian memang beli Chromebook kayak gitu, cara mengatasi untuk keterbatasan penyimpanan adalah seperti itu tadi ya, teman-teman. Karena ini bisa dicopot-copot dengan gampang ya, teman-teman. Kalian lihat. Nah, disini ini tuh bisa dicopot-copot dengan gampang. Tinggal diginikan aja. Kalian tidak perlu buka casing gitu ya. Kalau di HP gitu kan. Buka casing atau buka softcase. Nah, misalnya seperti ini kan. Ini ada disini nih. Kamu harus pakai kayak ginian. Ya, harus pakai kayak ginian. Buka terus ini buka. Tapi kalau disini gampang. Makanya itu kita bisa memanfaatkan SD Card ya. Juga bisa mempunyai manajemen yang baik di SD Card. Karena apa? Kamu bisa mempunyai lebih dari 1 SD Card. Misalnya SD Card ini buat apa aja. SD Card B buat apa aja. SD Card C buat apa aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian butuh SD Card C. Tinggal kalian eject dulu ya. Walaupun ini memang masih ada problem. Jadi, tiba-tiba itu SD Card itu kayak eject sendiri. Tapi ingin set lagi gitu kan teman-teman. Nah, tetapi disitu kalian bisa normalnya. Kalian bisa langsung eject dulu. Baru kalian langsung ini jabut ganti. Nah, seperti itu. Dan ini juga SD Card udah gampang banget. Untuk di-share di Linux Chromebook Bro. Oke, gitu. Jadi, bisa di-akses di Linux-nya. Gitu. Dan untuk beberapa tutorialnya udah ada di sini. Udah dibahas. Nah, yang nomor 2. Portnya itu terbatas Bro. Oke. Jadi, ini tuh hanya ada 1 USB. Kayak gini. Dan di sini ada Type-C. Type-C ini juga primary. Kenapa? Karena ini digunakan untuk power juga Bro. Jadi, kalau misalnya rusak juga berhabis juga teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian ada keterbatasan sama salah ini teman-teman ya. Kalian pengen lebih dari ini. Lebih dari 1 USB. Nah, kalian bisa pakai USB Hub. Oke. Jadi, saya pernah bahas juga di sini. Jadi, kita bisa masukkan beberapa inputan USB teman-teman ya. Tergantung USB Hub kalian. Nah, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, untuk link-nya saya sertakan di video ini Bro. Jadi, ini buat index saja ya. Teman-teman ya. Gitu. Nah, solusi selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan perangkat yang memang sudah mendukung Bluetooth Bro. Karena memang sekarang itu kan sudah yang namanya wireless minimum kabel kayak gini kan. Namanya keyboard. Ini kalian butuh keyboard ya. Tinggal kalian hubungkan saja. Ini bisa dijalankan di sini Bro. Jadi, bisa match dengan versi Bluetooth yang ada di sini. Padahal ini murah ya. Ini versi murah. Apalagi ya mahal. Terus, di sini kita juga pakai mouse kayak gini ya teman-teman ya. Jadi, ini sudah mouse Bluetooth. Sebenarnya ini ada dua ya teman-teman ya di sini. Ini tuh punya dua konektor. Ini yang satu saya tancapkan di komputer. Jadi, biar gampang kalau misalnya aku pindah. Jadi, aku tetap bisa pakai mouse ini gitu ya. Dan ini ada dua input ya di sini. Kalian lihat. Jadi, kalian bisa switch kapan saja gitu ya. Jadi, satu, dua, satu, dua gitu ya. Jadi, enak banget. Ini bisa dipakai multi-to-face. Nah, dan koneksinya yang utama adalah koneksinya Bluetooth. Sehingga sangat cocok untuk kayak gini ya teman-teman ya. Untuk mengatasi kekurangan yang ada di Samsung Chromebook 4. Nah, bang kok ini cepat panas ya bang? Oke, jadi kalian lihat di sini ya. Ini Samsung Chromebook saya. Ini saya tumbukkan ke sini ya teman-teman. Ini adalah softcase. Ya, softcase yang saya gunakan untuk ini ya. Kalau misalnya yang bawa. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi, kalau kemana-mana itu biar aman. Ini karena ini sudah. Nah, ini udah ada busanya kayak gini ya. Di sini ya. Jadi, aman banget. Ini langsung dimasukkan ke tas gitu ya. Jadi, apalagi tasnya sudah ada. Sudah ada itu teman-teman ya. Sudah ada busanya juga. Jadi, sudah lebih aman juga teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa di buat taruh di mos. Nah, cuman kalau ini saya masukkan ke sini itu nggak bisa ya teman-teman ya. Karena ini jadi mengurangi estetika gitu ya. Kalau untuk yang... Nah, kalau untuk yang model kayak gini. Ini jelas bisa dimasukkan kayak gini. Nah, dan ini praktis ya. Cuman sayangnya ini punya aku rusak ya teman-teman ya. Kayaknya kena air lagi gitu ya. Kena air atap bocor gitu. Oke, nah kayak gitu. Terus, itu yang nomor dua ya. Masalah ini tadi input-output. Oh iya. Nah, lalu disini. Bang, kenapa ini panas ya bang? Ini cepat panas gitu ya. Nah, ini kan saya tempatkan disini ya. Di atasnya ini ya teman-teman ya. Soft case ini tadi. Nah, jangan ditempatkan disini bro. Jadi, langsung aja ke meja. Oke, langsung aja ke meja. Nah, seperti itu. Karena disini, di bawah sini ya teman-teman. Kalian lihat ini ada lubang disini. Ini ada lubang. Ya, lubang speaker ya. Lubang speaker. Nah, tapi ini juga bisa untuk mengeluarkan panas. Di bawah sini. Gitu. Usahakan tidak di atas kayak gini ya. Di atas medium kayak gini. Jadi, akan cepat panas. Gitu bro. Nah, terus selanjutnya. Nomor empat. Ini kan aku kan bisa masukin pake pin ya. Aku sudah berikan caranya disini ya. Di arah masai berada. Channel ini teman-teman. Bagaimana cara membuat pin kalian. Gitu ya teman-teman. Ya, nomor empat. Itu tadi ya. Kalian lihat. Itu tadi aku menggunakan pin ya teman-teman ya. Jadi kan biasanya kan kamu harus masukkan password email kalian. Ya, gitu kan. Untuk mengatasi permasalahan itu. Kita bisa membuat tampilan login tadi. Dengan pin ya teman-teman. Jadi, kalian tinggal masukkan pin aja. Langsung masuk gitu ya teman-teman. Oke. Itu yang keempat ya. Masalah login. Ya, jadi agar kalian tidak. Agar kalian tidak mengetik password kalian. Ya, mungkin ada juga kombinasi yang kuat gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi, kalian bisa tinggal misalnya ini 4x4x4 gitu ya. Jadi, cepat. Nah, selanjutnya nomor lima. Nomor lima adalah ini teman-teman ya. Masalah kamera. Ya. Di sini memang untuk webcam-nya. Ini hanya terbatas ya. Ini sangat terbatas banget. Karena ini cuma webcam-nya 720p ya teman-teman ya. Nah, tetapi jangan khawatir. Karena kalian bisa. Ya, bisa pakai webcam eksternal. Kayak gini teman-teman ya. Oke. Nah, semakin baik webcam kalian ya. Maka kualitasnya akan semakin bagus teman-teman ya. Tenang aja. Di sini untuk Chromebook ini bisa support ya. Di beberapa video saya sudah tunjukkan cara switch dengan mudah banget ya. Antara kamera internal dengan kamera eksternal. Oke. Gitu ya. Nomor lima. Sekarang nomor enam. Nah, nomor enam itu adalah masalah ini teman-teman ya. Masalah speaker. Eh, speaker. Mikrofon. Nah, mikrofonnya itu kan ada di sini nih. Di atas ini. Nah, kalian lihat ini ya. Di atas ini mikrofonnya bro. Jadi kualitas untuk mikrofonnya ini memang terbatas ya. Apalagi untuk jarak antara kalian ngomong dengan ini. Itu juga terbatas bro. Nah, sehingga di sini untuk bisa lebih fokus. Nah, maka kalian bisa juga untuk menggunakan. Ya, kayak gini bro. Jadi menggunakan mikrofon eksternal. Dan untuk switch gampang banget. Ketika mikrofon ini kalian tancapkan di sini. Ya, tancapkan di sini ya bro. Itu akan langsung ganti ya teman-teman. Itu ya. Langsung ganti ke sini. Jadi dari tadi kan internal ya. Internal yang ada di sini nih. Ya, yang ada di sini. Langsung ganti ke sini. Nah, ini dia bro. Jadi ke sini. Nah, kita bisa pakai mikrofon eksternal. Ya, inilah nomor enam ya. Nah, ini yang saya beli. Ini ada dua mikrofonnya. Jadi sangat enak banget buat podcast gitu ya teman-teman ya. Buat podcast portable. Kalau misalnya kalian itu adalah seorang kreator YouTube. Atau kreator podcast gitu ya. Kalian bisa cuma bawa ini aja. Chromebook. Terus sama ini. Ini. Karena ini ada dua dan kabelnya panjang banget. Kalian bisa langsung ngomong berdua gitu ya. Jadikan satu source ini di sini. Enak. Nih, kalian nggak gini kan. Jadi enak banget. Dua source-nya satu. Nih. Kayak gini. Dan saya juga coba ini untuk beberapa pengambilan ya. Jadi untuk sampelnya kalian bisa lihat aja di sini. Di channel ini bro. Karena aku juga pakai ini. Alat yang aku pakai. Gitu. Jadi sangat enak banget. Apalagi ditambah dengan ini tadi. Nah. Ini dia webcamnya. Nah. Sehingga ini kan bisa ditaruh di jarak jauh ya. Jadi ini bisa langsung inframe untuk dua orang gitu ya. Jadi. Kayak gini udah enak. Ini bisa buat tripod juga teman-teman di sini. Kalau misalnya kalian. Tapi kalian butuh mounting juga di sini ya. Buat ini. Nah. Itu yang nomor enam bro. Untuk mengatasi kekurangan yang ada di sini. Terus untuk masalah ini ya teman-teman ya. Yang nomor tujuh. Nomor tujuh itu. Aduh bang. Aku gak bisa install A. Software A, B, C, D, E, F, G. Karena security. Nah ini gak bebas nih bang. Ini kan. Ini gak kayak Linux A, Linux B. Atau ini kayak Windows. Gak sama kayak gitu. Ya. Jadi. Ini yang nomor tujuh ya. Di awal aku beli ini. Saya itu memang pengen pake ekosistem dari Google. Karena sebagian besar. Aku kan pake akun Google ya bro. Jadi di sini aku butuh keamanannya. Ya. Kayak gitu. Kalau misalnya aku cuma pengen Google Play. Pake emulator aja bisa. Pake dia di Windows. Itu aja bisa. Atau kalau OS. Itu pake. Yang saya butuhkan adalah itu tadi. Keamanannya langsung bro. Keamanannya. Jadi akun saya juga aman gitu kan. Ini memang saya tujukan untuk privat. Jadi misalnya di sini kan saya sering bermain dengan YouTube. Atau block gitu kan. Lalu solusinya bagaimana. Karena ini kan banyak banget ini batasan security. Karena ini terlihat. Sebenarnya di belakang itu ada banyak sekali layer keamanan yang ada di sini. Tama sandbox. Termasuk. Termasuk di situ tadi ya. Adanya VM. Virtual machine yang ada di Linux. Sehingga itu tidak mempengaruhi. Untuk sistem utama kayak gitu. Dan bahkan di tiap tab aja dia ada sandboxnya. Jadi. Jadi emang bener-bener dirancang untuk keamanan. Nah kalau misalnya memang mau yang full kayak gitu ya. Ya sudah. Gak usah pakai kayak gini gitu ya. Jadi kalian saya sarankan untuk beli yang lain gitu ya. Beli yang memang kalau laptop ya udah gitu. Perangkat yang sudah memang tidak ada keterbatasan kayak gini gitu kan. Itu solusinya bro. Jadi simple aja lah. Jadi gak usah dibawa repot-repot gitu. Gak usah bawa repot-repot. Nah ini kalau misalnya kalian mau ganti. Misalnya ganti OS ya. Ini ganti Windows atau diganti Linux lainnya. Nah kalian itu harus buka locknya yang ada di dalam. Sidi boardnya yang ada di sini. Di dalam. Kalian harus bongkar. Terus kalian buka itu baru bisa gitu ya teman-teman. Nah gitu. Itu yang nomor 7. Nomor 8. Wah layarnya kecil ya. Layarnya kecil banget. Ini aku jadi gak kelihatan. Nah saya sudah berikan caranya. Bagaimana caranya agar ini gak kelihatan kecil. Nah jadi kita bisa mengatur display-nya gitu ya teman-teman. Kita bisa mengatur display-nya. Oke disini nih. Nah disini nih. Jadi kita bisa ngatur nih. Kalau misalnya kekecilan gitu ya. Tulisannya. Nah kita bisa gedein kayak gini teman-teman ya. Enak banget nih kita. Bisa gedein kayak gini. Jadi bisa kelihatan gitu ya. Nanti kita bisa kembalikan lagi seperti semula. Nah itu yang nomor 8 ya. Solusi mengatasi layar yang kecil. Karena layar yang kecil ini memang keuntungannya. Mudah banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi gak terlalu gede gitu ya. Kita bisa pakai tas yang kecil juga. Nomor 9. 9. Ini gak bisa caps lock. Caps lock bro. Gak bisa caps lock. Ini gimana nih. Karena ini kalau misalnya kalian secara default. Kalau kalian klik kayak gini tuh. Dia langsung search ya. Ini tuh gak secara default. Ini bukan caps lock. Nah tapi kalian bisa ganti bro. Bisa customize dengan mudah. Saya pernah buat videonya disini. Langsung aja cek di deskripsinya bro. Udah langsung saya hubungkan. Jadi biar gampang indexingnya. Nah disini ya untuk caps lock. Nah selanjutnya disini kan ada yang delete ya. Tombol delete-nya itu juga gak ada nih. Tombol delete. Nah saya sarankan untuk gak diganti ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal ngapalin aja ALT backspace. ALT backspace. Udah gitu aja kan gampangnya ALT backspace gitu. 10. Ini Chromebook ini dia layarnya agak kusam ya bro. Jadi aduh buang ini layarnya kusam banget. Ini kalau misalnya buat ngedit. Ngedit design gitu kan. Kadang beda-beda ini rasanya kayak kurang nyaman gitu kan. Nah solusinya adalah kalian bisa pakai eksternal gitu ya. Monitor eksternal ini bisa kalian bisa pakai itu ya teman-teman ya. Dan untuk caranya udah ada disini nih. Caranya untuk membuat tampilan menjadi dua nih. Ada tampilan built-in sama eksternal. Atau bisa ekstern juga teman-teman ya. Kalian bisa itu. Nah tetapi disini kalau misalnya kalian memang ini sedang desain di jarak jauh ya teman-teman. Misalnya kalian sedang berpergian. Kalian sembaring desain gitu ya. Kalian bisa manfaatkan ini teman-teman. Biasanya kan kadang orang kan bermasalahnya di warna ya. Jadi warna itu usahakan kalau misalnya kalian udah punya. Biasanya kalau setiap brand itu kan dia sudah punya identitas ya. Yang namanya warna kode. Jadi biar itu biar tidak berbeda-beda ya. Walaupun kadang itu biru sama-sama biru. Tetapi kadang birunya itu agak terang. Agak gelap gitu ya. Nah maka kalian bisa gunakan ini. Namanya color hack. Nah atau yang lainnya teman-teman ya. Saya sudah bahas sebenarnya di website raman saya buat tentang color code ini teman-teman. Nah jadi biasanya kan kita butuh berapa palette ya. Palette warna gitu kan. Jadi tinggal ini aja. Tinggal sesuaikan aja gitu kan warnanya. Nah ini udah kode-kode warnanya juga teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya kalian sering desain web gitu kan. Biasanya kan mainnya disini nih. Nah kayak aku juga kalau misalnya pas ngedit ngedit template-nya template block gitu ya. Kita untuk bagian warna seringnya pakai kayak gini kan. Itu yang nomor 10 ya. Nomor 11. Loh kok punya aku ada fitur A. Punya aku fitur B. Kok dipunyanya dia gak ada gitu ya. Nah bagaimana mengatasinya gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya kebanyakan itu. Misalnya seperti ini ya. Ini start menu kayak gini ya teman-teman ya. Start menu. Nah misalnya kayak gini kan ada yang start menu kayak gini ya teman-teman ya. Itu merupakan salah satu fitur yang baru ya teman-teman ya. Nah kalian bisa akses di flex. Nah chrome flex kayak gini. Nah semuanya itu sebenarnya ada disini untuk eksperimen-eksperimen yang belum diterapkan di default ya teman-teman ya. Kayak gini. Jadi kebanyakan itu kan default semua ini masih kan. Nah kalian bisa atur disini. Jadi kadang ada yang fitur-fitur baru yang masih belum diterapkan di default gitu ya teman-teman. Misalnya kayak gini. Nah ini di bagian screen capture yang kemarin kita bahas itu kan udah ada kamera juga. Tapi ada beberapa chromebook yang masih belum ada gitu ya. Makanya cara mengaktifannya disitu tadi di flex. Gitu. Itu untuk solusinya bro. Jadi selagi kalian laptop kalian masih mendapatkan update ya. Chromebook kalian mendapatkan update. Aoe ya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya tentang Aoe gitu ya. Expiration gitu ya. Setelah selagi kalian masih bisa update maka ya aman kalian masih bisa mendapatkan fiturnya. Gitu. 12. Wah untuk chromebook ini dia ada expired-nya ya. Masa expired. Tapi expired itu update-nya bro. Artinya apa kalian tetap bisa menggunakannya. Nah saya udah bahas lebih lengkap disitu ya. Di Aoe pembahasan tentang Aoe ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah solusi yang paling tepat adalah dalam rentang waktu. Seperti itu. Rentang waktu kalian bisa gunakan untuk sesuatu yang produktif. Sehingga kalian bisa menghasilkan lebih dari sebuah device yang kalian beli gitu ya teman-teman ya. Gitu. Dan disini beberapa pembahasan kita mengarah ke searah situ ya gitu ya teman-teman. Gitu. Sehingga kalian tidak perlu khawatir untuk itu. Dan. Untuk masalah expired gitu ya teman-teman. Nah saya sudah tunjukkan untuk daftarnya bro. Jadi dimana kalian bisa menemukan device daftarnya gitu. Sehingga ketika kalian beli gitu kan. Kalian beli maka kalian tidak beli chromebook yang sudah expired. Nah walaupun itu pilihan sih. Karena yang udah expired biasanya harganya lebih murah gitu ya teman-teman ya. Gitu. Kalau yang masih baru launching biasanya mahal ya. Masih mahal gitu. Nah itu dia. Itu yang nomor 12. Nah sekarang untuk pemungkasnya yang nomor 13 bro. Tentang prosesor. Oke. Nah perlu diketahui ya. Semakin tinggi prosesornya. Di jalan sobat device. Maka apa yang bisa kalian lakukan itu semakin banyak gitu ya teman-teman ya. Ya prosesor. Ini untuk Samsung chromebook 4 ini. Prosesornya adalah Intel N4020. Dan itu merupakan prosesor yang entry gitu ya. Entry level. Nah tetapi disitu kan udah. Itu kan sesuai dengan harga ya bro. Jadi memang disini tidak bisa digunakan untuk beberapa aktivitas yang memang membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Kalian perlu beli laptop yang memang udah mumpuni. Nah terus untuk software-software lainnya pun juga ya keterbatasan disitu. Jadi kalau misalnya kalian pas ngerasa nge-lag gitu ya. Misalnya buat raster gitu kan. Saya udah bahas sebelumnya. Kalau misalnya kalian buat desain raster gitu. Terasa kayak nge-lag-nge-lag. Ya situ solusinya adalah kalian bisa melakukan pekerjaan lainnya gitu ya disini ya. Bisa di backup, di cover chromebook. Nah misalnya buat yang berurusan dengan internet ya. Teman-teman ya browser gitu kan. Nah gitu sudah oke banget kalau untuk pekerjaan kantoran. Seperti itu. Dan beberapa aplikasi-aplikasi gratis yang bisa kalian dapatkan disini. Karena memang untuk ini, untuk chromebook sendiri dia ketika kalian pakai chromebook ini sebenarnya kalian punya banyak sekali peluang untuk aplikasi-aplikasi gratis bro. Termasuk yang dari Google Play Store atau termasuk dari ini dari yang ada di browser terus ada di linux. Itu linux banyak banget untuk aplikasi gratis. Ya aplikasi gratis yang bisa kalian dapatkan gitu kan teman-teman. Dan tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi premium. Seperti itu bro. Jadi kita nggak perlu pusing masalah lisensi. Termasuk yang ini ya teman-teman. Record screen pun juga ini udah oke banget. Jadi kalian bisa buat konten disini ya. Buat konten pakai chromebook aja gitu ya. Dan bagaimana cara ngeditnya? Cara ngeditnya udah ada disini ya. Walaupun itu bukan profesional. Tetapi kita udah bisa buat konten gitu ya teman-teman. Misalnya di cut. Bagian tidak penting kita cut gitu kan. Nah seperti itu bro. Kalau saya sih disini memang. Tujuan saya memang ini teman-teman ya. Jadi untuk bisa memakai dari ekosistem si Google ini. Karena kita bisa lebih mudah ya teman-teman. Switch antara Google Play. Terus linux. Terus dari Google aplikasi gitu dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang paling penting adalah keamanan itu tadi teman-teman. Karena semuanya kan itu akun ya. Akun kita kan gitu kan teman-teman. Jadi kita memang perlu keamanan itu teman-teman. Ya walaupun yang namanya sistem itu tidak ada yang benar-benar aman. Nah tetapi setidaknya disini ya dari sumbernya ya. Memang yang saya pakai kebanyakan akun Google ya. Jadi ya sudah. Gini. Seperti ini aja. Nah gini kan. Wah. Gini banget. Nah jadi itu aja untuk beberapa hal yang kita bahas. Tentang beberapa kekurangan dan bagaimana caranya mengatasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye. Sebenarnya ini adalah video buat index tutorial yang sebelumnya gitu ya. Buat nge-up konten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.